Intro Penyidik Pinsus Kejati Sumatera Selatan melakukan pelimpahan tahap 2 kasus dugaan korupsi. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh beberapa perusahaan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 penyarahan. Tersangka dan barang bukti ini dari Kejati Kejaksa Penuntut Umum Kejari Palembang. Tersangka yang dilimbahkan ini ada 3 tersangka dari perusahaan wajib pajak yang inisial F, NL, dan HI. Selanjutnya dilakukan penahanan 20 hari ke depan untuk 1 tersangka, sedangkan 2 tersangka sudah ditahan. Dalam kasus lain, jelas kasih Pinsus Kejari Palembang. Dibilitakan sebelumnya, dalam kasus korupsi pemenuhan kewajiban perpajakan ini, Jaksa telah menetapkan 6 orang tersangka, 3 tersangka merupakan oknum pegawai pajak, yakni Rizky Faris, Harjitau, Rangga Ferdi Ginanjar, dan Natalia Wulanpur Namasari. Perkara ketiganya masih proses hidang BPNT PIKOR Palembang kelas 1A khusus. Tiga tersangka ini kasus tindak dana korupsi, setelah kewajib pajak yang melakukan penelapan atau gratifikasi tugas pajak. Pasal yang dijarak pada para tersangka ini? Pasal dua, pasal tiga, mintu pasal kontak, menurutkan dana korupsi. Setiga tersangka, satu orang melakukan penahanan oleh kita, dua orang lainnya telah sedang menjalankan pidana, satu orang tertidana pajak, satunya tertidana tidak dana korupsi di Morimu. Oke, selama 20 hari ke depan ditahan di rutan Pak Joy ya? Rutan Pak Joy. Oke, terima kasih banget.